Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan gameplay Dynasty Warriors 3 Extreme Legend Yaitu kita akan melanjutkan musuh modnya si Mawo yang ketujuh atau yang terakhir Langsung aja kita lihat kira-kira stage apa yang berikutnya Oke, Battle of Runan, musim semi tahun 237 AD Oke, Runan It's where that Juge Leong has chosen to wait for us, is it? Still, it feels kind of sad, knowing that this is the end Alright, this is the last battle We'll show them a fight that we'll never forget Tumben, mereka naik kuda, bukan naik gajah Oke, berarti ini final battle kita dengan si Juge Leong Kira-kira di mana ya? Runan Oh, Halo Turban Oke Kita lihat dulu senjata Menghu Senjata keempatnya, King of Risk, sudah oke Untuk item, Tiger Emulet Turtle Simulet, Elixir Dragon Emulet dan Red Heart Shaddle Oke, nggak usah kita ganti, sudah pas Untuk bodyguardnya, juga nggak usah kita ganti Equipmentnya juga udah oke Di gameplay berikutnya, baru nanti kita ganti senjata yang lain biar kita juga mendapatkan senjata yang kedua dan yang ketiga untuk tipe senjata lain Kondisinya, disini kita akan menang apabila kita mengalahkan Juge Liang, Semayi, dan Joyu Game menarik, berarti mereka bergabung Dan kita akan kalah apabila Menghu yang mati, yaitu terbunuh You need info di pasukan Nanman Nah, disini baru ada tulisan Nanman Sebelumnya ada gameplay yang Faye Castile nggak ada By the way, di pasukan Nanman ada Menghu bersama Dongtuna Ada Jurong bersama Jubau Ada Mengyo bersama Ahuinan Ada Mengji bersama King Duosi Ada King Mulu bersama Gauding Ada Yongkai, ada King Wutogu Dan yang terakhir ada Daewai Dongju Sedangkan di pasukan aliansi ada Juge Liang bersama Masu, Liu Hua, dan Jang Yi Ada Semayi bersama Semajau Ada Jou Yu bersama Juge Jin dan Ding Feng Ada Shao Shao bersama Shao Zhen, Sun Li, dan Su Zhu Oke, si Shao Shao nggak menjadi boss disini Selanjutnya ada Madai bersama Wang Ping Ada Shusheng bersama Juhuan Dan yang terakhir ada Chao Siu bersama Man Chong dan Jia Kui Oke, kita lihat dulu intronya Setelah mengambil alih ke Stele Fei Menghuo akhirnya berhasil mengepung atau menyudutkan si Juge Liang Agar tetapi si Juge Liang tetap membuat pernyataan bahwa Kekalahan yang terjadi sebelumnya itu Dikarenakan officer yang berada di bawahnya itu tidak kompeten atau tidak mampu Bukan karena si Juge Liangnya sendiri Oke Nah, jadi si Menghuo melepaskan si Juge Liang Dan memberi tahu kepada Juge Liang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin officer yang Juge Liang inginkan Untuk melakukan pertempuran yang lain Nah, setelah itu Juge Liang mengirim surat kepada Menghuo Yang isi surat itu Si Juge Liang sudah berhasil dan sudah selesai melakukan persiapan Untuk berperang lagi melawan si Menghuo Dan si Juge Liang menunggu si Menghuo di runan As far as Menghuo is concerned Juge Liang has run out of excuses What shall I do when I capture him again? He muses Tutor him on strategy? Slay him with my own hands? With these thoughts and high spirits Menghuo prepares to face Juge Liang again Nah, sepengetahuan si Menghuo, si Juge Liang Sudah kehabisan alasan nih kalau dia kalah lagi Nah, jadi si Menghuo berkata dalam hatinya Apa nih yang akan aku lakukan apabila aku berhasil menangkapnya lagi? Apakah mengajarinya tentang strategi? Atau mengalahkannya dengan kedua tanganku? Nah, dengan semangat yang tinggi Si Menghuo bersiap-siap untuk bertemu atau berhadapan dengan si Juge Liang lagi Oke teman-teman, langsung aja kita mulai stage-nya Kira-kira seperti apa gameplay-nya disini? Ini dia runan Di Provinsi Yu Ying River Sungai Ying Kita gak ada strategi disini Berarti langsung Barbaranya Kita sisir dulu Oke, ada Jiakui Maksudnya sisir, kita cari officer musuh Oke, so far so good Tangkis nih Tangkis lagi 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 Udah gini-gini aja sampai kalah Lagi Jadi kalo stat attack kita udah tinggi Setiap Nggak setiap sih Tergantung karakter juga Bagi kalo kasus si Menghuo ini Di normal attack-nya yang keempat Dia udah bisa Oh sorry yang kelima Oh sorry yang kelima Dia udah bisa membuka pertahanan musuh Oke ada Xiaoxiu Miss, karena dia lari Nah Untuk dulu Ngambil posisi yang aman Walaupun pada guard kita yang jadi Imbasnya Yang mendapatkan imbasnya Kita hajar aja si Xiaoxiu Sekali lagi Udah kita lepas aja Kasian Lagi kita dapat senjata Semoga aja senjata agak digun Karena kita gak perlu lagi senjata Kecuali senjata yang kelima nanti Oh ada mancong Tapi dia pulling back Gak apa-apa Sekarang kita kalahkan si Semai aja yang ada di atas sini Kira-kira dia ada tergapan Untuk melawan kita Yap udah gak bisa lalas sini Jadi mau tidak mau kita harus Mengistirahatkan si red hair sejenak Jangbao I love your tongues Gak cocok kata-katanya Jadi setelah beberapa kali Kita lihat cutscene yang ada di Dynasty WDH ini Kebanyakan Percakapan yang ada di cutscene-nya itu Mengambil kata-kata dari Cutscene lainnya Kayak barusan ini kan Kata-kata di cutscene yang di Wujang Klain Tapi kata-katanya gak nyambung Si Si Mai langsung bilang All of your tongues Semua ejekan Ya apa Kita gak ada kita ejek Si si Mai Gak tau mungkin Bukan developer sih Intinya translator-nya Gak mau merekam Ini baru mungkin Percakapan baru Jadi diambil yang udah ada Wow batunya Juga bisa belok Kita harus hati-hati disini Karena damage Dari terkena batu Sangat sakit Ditambah lagi Ditambah lagi lari si Menghuo yang gak kencang Bahkan musuh tank Gak bisa menyelamatkan kita Coba kita lihat Apakah ada yang Hasulnya ada terkena batu Ketika musuh tank Mana dia Oke Beruntung kita dapat Bakpao By the way Ini stick non stop nih Bergetar Elite guard Ya sersan Oke karena kita udah Mengalahkan si Si Majau Batunya udah berhenti Lanjut lagi Bang Lumayan tuh Lagi Bang Tes Satu arah Yaudah gini-gini aja Sampai moral si Maji Gak ada lagi Semakin banyak Kita kalahkan prajurit dia Semakin Cepat moralnya menurun Bagian prajuritnya Gak non stop nih Selama kita gak Menutup gate cut Yang ada disini Tuh dia Lagi 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 Mumpung musuhnya Banyak Lumayan satisfying Btw Tapi suara-suara prajurit yang nanman Mirip suara ini Si Yuan Xiao yang ada di Dynasty Wario 4 dan 5 gitu Tapi gak tau Tak perasaan aja Haha gak ada yang kena Ini aja ada 200 skill Kita Dapatin Baru kita melawan si Semai Apalagi kita melawan yang lain nanti Eh jatuh lagi Karena moral mereka dikit Jadi gak mempan Ketika menyerang kita Ditambah kita ada efek Armor Uh ada pemanah dong Kita main aman aja Kita kalahkan dulu Para pemanah Yup Begitu caranya Kan 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 Kata katanya Jadi kata kata ini Ketika kita bertemu si Joyu Lari lagi Satu lagi Tentu saja Tentu saja Yang aku Semua Yang aku Keku Perudi zin stör Teku K assumption oke badai mati di ph kita akibat si joyu akubo apa yang kita dapatkan dari mengalahkan si semai oke defense plus 8 ada elite guard gak oh guard aja drop itu bakal yaudah kita skip aja daripada temen-temen kita pada mati semua supaya membunya lagi menuju kesana walaupun larinya sangat lambat kayaknya kita harus ke kiri dulu nih ke barat karena itu yang paling susah sepertinya kita cek dulu nah si joyu moralnya udah tinggi nih udah 7 7 atau 6 yang 6 saw saw yang 7 terlalu lama di lokasi semai oke judul yang juga sudah rising saw saw rising lagi ayo 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 semangat ya kita harus simly ya 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 sehingga penyelenggara akan datang skip aja karena pedang kelas 1 perjalanan masih jauh terima kasih no comment ahuinan segera menyusul yang lain oke ada juga jen fair arrow tapi miss wow pemanahnya di atas gunung dong tuh di atas gunung tuh yang disana wow wow oh lian nih di sebelah kanan masih ada kas atau visor johyu masih ada dingfeng tapi gak tau dimana tenang, tenang, tenang sabar 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 disini ada visor juga ternyata liat di peta tadi jadi mana ya? wala di atas ini what the ya di kanan ini seharusnya susheng udah kita kalahkan aja ini ayo g ayo hi ho nice pepun semoga Tunggu aja, senjata bodyguard yang lebih bagus setributnya Btw, dimana ya Dingfeng? Walah, ada jubuan sama officernya susen Tapi kita skip tadi Oke, senjata Kita turun aja Langsung aja kita kalkan si Jouyu Yup, Jouyu Itu dia Kata-kata itu lagi dong Wey, Tactician Terima kasih, udah menurunkan mobile Uh, satisfying Mengabaikan pemanah Abaikan saja, abaikan saja Kurokura tidak ada Kemal Kurokura anons Melet Kurokura anons ya, aku mengalahkan pesawat aku tidak bisa mati disini bukan, pergi aku tidak bisa mati disini jangan, jangan, jangan kita harus melakukan, Drahama cinta, 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 cinta Bad hair Abaikan Oke, the fire arrow unit has changed their attack, jadi mereka gak menyerang kita lagi Jugelia masih banyak, sau-sau, sauzen, suzu, made wamping Gimana ya kita sekarang? Sau-sau dulu kah? Oke Bodyguard kita jadi tameng aja, gak mau menyerang Gapapa sih Karena kita dari gameplay yang sebelumnya, kita melawan si Jugelia Jadi, si Jugelia nya kita tinggalin yang terakhir, makanya tadi kita kalahkan si Simai dan si Joyu terlebih dahulu Nah disini kita juga akan mengalahkan sau-sau dulu dan sub officer nya, baru terakhir kita kalahkan si Jugelia nanti Tapi kita cari dulu sub officer sau-sau, si suzu, dengan siapa tadi satu lagi Oh itu ada suzu Hehehe You can Sau-sau nya tadi tuh, belakang kita gue ini, sauzen Oke langsung aja Dari mana tuh? Dari segala arah Dari segala arah Dari segala arah Oke, sauzen udah down Suzu juga musul Ntar, kita heal dulu Ntar, kita heal dulu Ntar, kita heal dulu Masalahnya disini Pemanah itu tembus Kalo dia nyerang temannya tembus Makanya kita tetap terkena Kalo kita berlindung di balik Kalo kita berlindung di balik teman mereka Tapi tetap dendam ke kita Kana memang tembus Bye Ada ambush lagi Oke, kita berlindung di balik teman Oke, kita masih ada musik terani Sudah kita bahas minit dulu Hamahamahnya oh ada rio buah kumban sih saw-sawnya belum ke tempat kita belum di notice heal down ya tinggal apa-apa bukan masalah yang besar oke kata-kata itu lagi senjata hitam oh puluh satu dong bagus kan barget x barget x ya terus berdatangan tuh pertahanan saw-saw aja bisa kita tembus gak berkutik dong si saw-sawnya sorry to say but it has to be like this cuma tapi tadi si saw-sawnya drop padang level 8 oh gak bisa bis nih pergi 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 eh dimana ya lokasi dimsum dengan musuh wine ya karena lokasinya berbeda ini kan oke dimsumnya disini kita cek lagi wow ada lubu ada lubu dong disini katanya ada juga dimsum yang di atas tembok tapi gak tau kita cek dulu apakah ada atau enggak disini ya biasa ini malam tapi agak agak gelap oh ada tuh tapi nanti aja ya kita ambil kalau kita udah kalahkan semua musuh biar moral kita lebih bagus daripada musuh ya ini lebih unggul juga tapi temen-temen kita pada mengeluh hajar ya tadi gak bagus oke makasih masuk oke tem semoga aja untuk bodyguard lanjut lagi untuk hunting sub-officernya si Jujiliang terus sub-officernya si Madai si Wong Pink masih ada satu lagi tapi kalau gak ada yaudah Madai-nya aja langsung aku go by the way bahasa cina jaman dulu sampai sekarang juga tapi kalau gak salah bahasanya bahasa cinanya kuda itu ma makanya itu si Madai mafeng machow mereka itu alih dalam kuda karena nama mereka juga ma ada ma nya termasuk si Ma Yi juga kan ma tapi kalau si Ma gak si Ma si Ma lagi ma aja caiwen gi cai wengi kalau kita bacanya cai wengi nah katanya disini musau wengi oke betul coba kita lihat lagi ya tapi tadi gucci nya aja isinya kita gak tahu ada atau enggak yang ini apakah ada kita lihat lagi gucci nya ada tuh tapi gak ada salahnya kan kita cek sekedar tahu aja ya walaupun larinya si Ma huo lambat tapi kalau ada yang ini berarti di sebelah sana juga ada tanggung biar 500 oke fallback do not fall behind nahi tangga aja sayang si Ma mahu kelelahan sini kan berarti oh lupa udah ini reverse maksudnya ini panahnya udah buat ke normal sebelumnya reverse ada dong berarti yang di sebelah sana juga ada gak usah kita cek lagi udah pasti itu sekarang sekarang langsung aja kita kalahkan Lugu dan Jugi Liang tapi yaudah kita cek aja jangan setengah setengah juga biar lebih pasti sini kan bisa jalan lagi yaudah 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 Sabar Sudah mau sampai Oke, lompat disini Jangan sampai jatuh Itu dia Di bawah kaki kita 1, 2, 3, 3 Kita lihat Ada juga musuh winenya disini Berarti sama Persis dengan stage Halo turban Rebellion yang ada di Dynasty Warriors Tidak biasa Karena memang petanya sama Mapnya sama Memang di runan Tapi lokasi dimsum dan musuh wine Yang di luar tempo aja Yang beda lokasinya Kita lawan si kasar dulu nih Tinggal sendiri dia Dia ada renher juga Togok dulu Jugelnya masih ada sabu besar Oh udah gak ada lagi Tadi ada si jangging Bisa ya gitu Menghilang Terlalu banyak Prejurit kita tuh Ya gara-gara Menghilang Tidak kelihatan kan Sama kita Mati Gulu-gulu-gulu-gulu Tidak kelihatan kan Mengiyo Resiko tapi Kalo bertempur Di saat Padat-padatnya Masa Udah lah Lagian kalo kita kalahin Lugu kita gak dapat Item spesial juga Ya walaupun Poinnya berkurang Karena Lugu disini gak Seperti yang diglogin Pada umumnya Ini pun si Jugelnya Kalo bisa disampahin Disampahin nih Sama teman-teman kita Sekarang ini Sekarang ini Sekarang ini Sekarang ini Sekarang ini Kalahkan? Belum Akhirnya Jugel yang Mati Mati Asserti Tidak kira-kira berapa menit 20 lebih kan atau 20 pas-pasan oke 26 menit nyaris 27 kurang 4 detik lagi sedikit lama oke mounted defense beastmaster, musuh charge speed plus 10 tetap kita keep yang ini dong musuh max oke target ambilet level 4 horn helm level 25 gak bagus, jadi kita buang meh cuma itu oke bodyguard elixir plus 8, bagus tapi kita kan perlu bodyguard untuk jadi tameng gak terlalu perlu juga sih di ini ya pada akhirnya terima kasih mengyo mungkin kalau mengyo tidak nyampah bisa dapat 900 poin karena udah mengalahkan lugu tapi yang barusan termasuk tinggi oke si menghonya naik kelas menjadi kelas 1 naik general dan bodyguard kita juga mendapatkan growth point kali ini kita tingkatin aja knife dan musuhnya dari segi poin kita mendapat ranking pertama mengalahkan lugu kok ada lugu oh iya 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 latih bodyguard free mode jadi untuk meningkatin stat bodyguard sama poin mereka di free mode menggunakan lugu jadi stage nya di runan ini tapi di pihak pasukan yellow turban si jang jiao dimana kita melawan hejin dan pasukan lainnya dari segi keukau nya kita peringkat 1 juga dan clear time nya yang tidak masuk nominasi karena memang lama di atas 20 menit oke teman teman mari kita lihat ending si menghu disini oke ini dia kok gitu ya menghu dari nanjong seorang pejuang yang sangat hebat yang hidup untuk bertempur dan untuk mencintai istrinya si jorong nah dia memiliki jabatan sebagai raja nanman dan sukunya di nanjong menghormatinya karena dia merupakan pemimpin yang sangat kuat nah by the way teman teman sebelumnya di musuh modnya si yuan shil kan kita berjalan untuk mendapatkan ending yang ada kembang apinya gitu nah jadi ternyata untuk mendapatkan ending itu kita harus melakukan beberapa persyaratan dan setiap karakter ada persyaratannya masing masing kalau untuk si menghu sendiri persyaratannya kalau kita mau mendapatkan ending yang ada kembang apinya sebelum kita memainkan musuh modnya si mahu ini kita harus menamatkan musuh modnya si jorong si sun sang siang dan si apanya satu lagi oh sorry si jorong si si jorong dan si jorong dan si jorong dan di stage terakhir ini kita harus menyelesaikannya di bawah 15 menit lalu kita bisa mendapatkan ending yang kembang api ya harus menyelesaikan musuh mod jorong 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 dan jorong dan kita harus menyelesaikan stage terakhir di bawah 15 menit nah kalau untuk musuh mod yang sekarang kan kita belum menyelesaikan jorong jadi kita gak akan bisa mendapatkan ending yang ada kembang api jadi ending yang alternatif pertama lah yang kita dapatkan yang seperti biasa kita dapatkan sebelumnya nah tapi gak tau juga ya musuh modnya juga yang anda lusun kan kita lakukan di dynasty wariusti game biasa nah apakah musuh modnya juga terbawa kesini atau kita harus load original dulu tapi nanti kalaupun yang ini gak dapat kita buat ini aja video bonus nanti setelah kita tamatkan semua musuh mod semua karakter kok lucu ya itu tali pinggang saya kasih moho bayang-bayang tadi dilihatin sama sun sang share sama zenji stop oke teman-teman kita udah berhasil menamatkan salah satu karakter yang ada di fraksi other untuk yang ketiga kalinya next kita akan memulai musuh mod baru kira-kira siapa ya si dong juo kan oh iya sebelumnya makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa like, comment, share dan subscribe kalau teman-teman suka dengan gameplaynya sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya selamat menikmati selamat menikmati